Personil Direktorat Intelijen dan Keamanan Polda Sulawesi Tenggara melanjutkan upaya mendekatkan diri dengan masyarakat melalui kegiatan Silaturahmi yang digelar di Lorong Torikale, Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya strategis kepolisian untuk menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif. Sambutan positif datang dari Laude Ruslin, salah satu toko pemuda setempat. Ia mengapresiasi langkah aparat kepolisian yang berinisiatif bersilaturahmi dengan masyarakat. Kita di kampus baru, mari kita bersama-sama menciptakan dan menjaga situasi keamanan yang aman dan kursif. Kursi energi yang kepolisian dan masyarakat dalam menciptakan dan menjaga situasi keamanan khususnya di gerai kampus baru. Kampus baru, aman! Kasubdit Ditintelkampolda Sultra, AKBP Selpanus Eko WN, menggarisbawahi pentingnya pendekatan humanis dalam menjaga kamtip mas. Sebagai wujud nyata mempererat hubungan antara polisi dan masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya dukungan dari toko masyarakat dan pemuda dalam menjaga stabilitas keamanan, khususnya di lingkungan sekitar kampus Universitas Halu Oleo. Selpanus berharap kegiatan ini menjadi contoh positif bagi masyarakat lainnya, agar situasi kamtip mas khususnya jelang pilkada terwujud di bumi anua Sulawesi Tenggara. Dari Kendari Tim Liputan Sultra TV, melaporkan.